Terima kasih. Tante, sebenarnya kenapa? Kok sampai nangis? Rizky. Rizky pergi dari rumah. Maksudnya, Tante? Dia bawa baju-bajunya dan ranselnya. Dan Tante sama sekali enggak bisa cegah dia. Membantu kamu. Saya mutusin buat pergi dari rumah, Pak. What? Tinggalin rumah kamu. Hmm, I know. Kalau begitu, kamu ke rumah saya aja dulu. Biar di sana kamu bisa menenangkan diri, cooling down, sambil ngopi-ngopi gitu. Ya, kebetulan saya udah beli teh nih. Nanti saya bikinin deh, yuk. Yaudah deh, saya lagi pusing. Ayo, Pak. Ayo. Bud, ibu ke toilet dulu ya. Iya, Bud. Bud, ibu ke toilet. Bud, ibu ke toilet. Bud, ibu ke toilet, ibu ke toilet. Anta? Anta? Putri? Silahkan duduk, Tante. Permisi, ada yang mau dipesan lagi? Itu aja dulu, Mas. Kopi. Oke, baik. Permisi. Eh bu, 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 bu. Maaf, toilet sebelah sini rusak. Ibu langsung kesana aja. Oh ya, makasih ya. Tante. Makasih. Tante, sebenernya kenapa? Kok sampe nangis? Rizky. Rizky pergi dari rumah. Maksudnya, Tante? Dia bawa baju-bajunya dan ranselnya. Dan Tante sama sekali gak bisa cegah dia. Bu, Tante minta tolong sama kamu. Tolong bujuk Rizky supaya dia mau pulang lagi ke rumah, ya? Terus sekarang Tante sedih banget liat dia pergi. Gue sebenernya gak tau gimana caranya bujuk Rizky. Tapi gue juga gak tega ngecewain mamanya Rizky. Aku usahain ya Tante. Makasih ya Tante. Tante. Terus sekarang. Cuma kamu harapan Tante. Dan Tante yakin? Kalau kamu ngomong ke Rizky, dia pasti dengerin kamu. Tante kisah. Tante kisah. Tante kisah. Tante kisah. Ibu Nawang? Tidih, ya? Tante kenal ibu saya. Jadi putri selama ini anaknya Ibu Nawang dan Pak Jaka? Saya tuh benar-benar gak nyangka kalau kamu tuh mamanya Rizky, Lydia. Saya benar-benar gak tahu kalau... Saya... Saya juga baru tahu, Bu. Dunia tuh sempit ya. Eh... Anak kita itu kan... Mereka temenan, Bu. Bahkan mereka punya hubungan yang baik. Ya... Ya... Selamat malam, sayang. Selamat malam, Bu Nawang. Maaf nih kalau saya mengganggu. Syukur kalau saya gak mengganggu. Enggak, saya cuma pingin tanya. Ibu Nawang sudah melihat hasil cek file yang kemarin. Oh... Masalah general check up ya, Pak. Kasian mamanya Rizky. Kelihatan khawatir banget karena mikirin Rizky yang ninggalin rumah. Tapi, Pak... Pak Raymond... Belum saya lihat sih, Pak. Karena kan saya lagi keluar sama anak saya. Nanti setelah saya lihat, saya kabarin Pak Raymond ya. Oke, oke, oke. No problem, Bu Nawang. Selamat menikmati waktu bersama anak Bu Nawang ya. Lain kali nanti aku telepon lagi ya. Iya, terima kasih, Pak Raymond. Selamat malam. Berduu banget. Udah kayak love berduu. Ah... Bu Nawang, saya minta maaf. Saya belum sempat ngurusin file itu. Karena pas saya balik lagi ke cafe, ternyata mereka udah gak ada. Nah, pas saya pulang ke rumah... Saya ada masalah sama Rizky. Pikiran saya benar-benar kalut, Bu. Maafin saya. Lagian kan masalah Rizky itu jauh lebih penting daripada urusan saya. Ah, terima kasih, Bu Nawang. Bu Nawang udah bisa memahami saya. Loh, Kang? Lu mau ke rumah sih Putri? Hah? Tuh, iya. Aku juga masih inget, Tok. Ini tugang arah rumahnya Putri. Oh, iya. Eh... Otak gue beneran gak konsen. Bisa-bisanya gue nyetir sampe sini. Padahal kan gue mau pulang. Wah, lu udah tadi nyetir gak sadar kali ya. Tiba-tiba sampe depan rumahnya Putri. Ya, di lu dari tadi mikirin Putri dalam diam. Gitu. Apaan sih lu? Lebay tau gak? Gak usah ngaco deh. Apa-ngapain juga gue mikirin Putri. Eh, buang-buang waktu lu gak mikirin usus goreng. Oh, iya? Ini buktinya. Kalo lu gak sadar tapi tiba-tiba udah nyampe di sini. Artinya... Otak lu, pikiran lu, hati lu tuh mikirin dia terus dari tadi. Ya... Ya gue tuh mikirin usus goreng. Karena cuma dia orang yang tau kelemahan gue. Tapi dia sama sekali gak manfaatin gue. Dia gak pake kelemahan gue buat ngancem gue. Atau buat mempermalukan gue depan banyak orang. Justru malah... Dia orang yang bisa menenangin gue. Yang tau banget situasi gue kayak gimana. Yang paham sama perasaan gue. Jangan-jangan... Lu udah mulai ada cinta sama si Putri. Apaan sih lu gak usah ngaco deh? Emangnya lu sama cewek alien? Gak usah ngegas dong. Kalo gak bener itu, santai aja. Emang gak bener kok? Siapa juga yang ngegas? Ya ini namanya ngegas. Gak ada ngegas. Ini kita berhenti. Ngegas kalo kita jalan naik mobil. Loh... Harusnya sih kalo emang gak ada rasa... Gak perlu sensing. Siapa juga sih yang sensing? Ini lagi sensing. Gak ada gue gak sensing. Kok gue biasa aja? Yaudah oke oke. Yaudah gini aja. Sekarang kita gimana? Jadi rumah putri apa enggak? Ya enggak lah. Ngapain rumah usus goreng? Mendingan kita cabut dari sini. Mendingan kita baik不過mu. minimum. Sub indo by broth3rmax